Kerajaan Pasir Pemerintah India-Belanda, VOC, dimulai ketika Belanda membantu Sultan Tahmidillah II dalam perang melawan Pangeran Amir. Perang ini adalah perang perebutan tahta yang terjadi di Kesultanan Banjar. Dalam perang tersebut, Sultan Tahmidillah II dibantu oleh Belanda sedangkan Pangeran Amir dibantu oleh orang-orang Bugis. Di akhir perang yang terjadi pada 14 Maret 1786, kekuatan gabungan Sultan Tahmidillah II dan Belanda berhasil mengalahkan kekuatan gabungan Pangeran Amir dan orang-orang Bugis. Pangeran Amir akhirnya tertangkap dan dibuang ke Ceylon, Sri Lanka. Belanda meminta sejumlah kompensasi kepada Sultan Tahmidillah II berupalanda, emas, permata, intan, serta izin untuk mendirikan kantor di Tabanio, hulu sungai, pulau kaget, dan tatas. Permintaan ini dilakukan setelah peperangan berakhir. Perjanjian antara Kesultanan Banjar yang diwakili oleh Sultan Tahmidillah II dan Belanda yang diwakili oleh Kapten Kristoffel Hofmann ditandatangani pada tanggal 13 Agustus tahun 1787. Salah satu poin penting dari perjanjian itu yang menunjukkan bahwa Belanda telah menanamkan pengaruh yang kuat di Kesultanan Banjar adalah pengalihan kedaulatan atas Kesultanan Banjar kepada Belanda, dan penyerahan bagian-bagian penting dari Kesultanan Banjar yang kemudian menjadi wilayah Belanda. Daerah tersebut, menurut Pasal 6 Perjanjian tanggal 13 Agustus tahun 1787, membentang dari pantai timur Kalimantan ke barat termasuk Pasir, Pulau Laut, Tabanio, Mendawai, Sampit, Pembuang, dan Kota Waringin dengan lingkungan sekitar dan daerah tatlukannya, serta sebagian dari desa tatas. Kesultanan Pasir secara de facto telah menjadi daerah tatlukan Belanda melalui perjanjian tanggal 13 Agustus tahun 1787 tersebut. Belanda sebenarnya tidak mengetahui kesepakatan yang telah terjadi sebelumnya pada masa pemerintahan Sultan Sepul, bahwa Kesultanan Pasir sebenarnya telah menjadi daerah yang merdeka dan bukan lagi sebagai daerah tatlukan Kesultanan Banjar. Meskipun demikian, Belanda tetap meminta pengakuan kedaulatan atas Kesultanan Pasir. Penyerahan kedaulatan Kerajaan Pasir kepada Belanda baru dilakukan pada masa pemerintahan Sultan Adam II Aji Alamsyah yang juga disebut Aji Adil pada tahun 1843 sampai dengan tahun 1853. Ketika ditabalkan sebagai Sultan untuk pertama kalinya AL Wedding, Residen Banjarmasin yang berpangkat Komisaris Gubernemen Belanda menghadiri acara penabalan. Pada waktu penabalan, Belanda mengikat secara dejuraknya Sultanan Pasir melalui kontrak politik yang berisi. Kesultanan Pasir mengakui sebagai daerah yang termasuk ke dalam wilayah jajahan Hindia Belanda. Kesultanan Pasir menyatakan sumpah setia kepada Kerajaan Belanda dan taat kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Kesultanan Pasir tidak akan mengadakan hubungan langsung ataupun membuat perjanjian dengan negara lain. Selain itu, musuh dari Belanda juga menjadi musuh Kesultanan Pasir saat itu. Sekian dulu untuk ulasan kali ini, kita akan lanjutkan sejarah tentang Kesultanan Pasir di lain waktu. Terima kasih. Terima kasih.